Indra Kens orang karena itu, dengan penjara penjara selama 10 tahun, serpa denda sebesar 5 miliar. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan FONI 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah terhadap terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kens. Indra Kens alias Indra Kesuma dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, sehingga merugikan korban melalui ITE dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Gugug kepada Indra Kens secara daring. Selama persidangan berlangsung, raut wajah Indra Kens menunjukkan ketegangan. Beberapa kalipun ia sempat menundukkan kepala kemeja yang berada di hadapannya. Saat FONI's dibacakan, Ketua Majelis Hakim, Indra Kens terlihat melakukan sikap berdoa dengan melipat tangannya, menundukkan kepala, serta memejamkan matanya. Namun setelah FONI's dibacakan, Indra Kens terlihat mengembuskan nafas panjang dan meluruskan tangan untuk melepaskan ketegangan selama persidangan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Indra Kens, Brian Praneda mengatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi Banten. Pasalnya Indra Kens dianggap sama sekali tidak menikmati uang dari kerugian para korban yang mencapai miliaran rupiah. Selain itu, bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Indra selama masa persidangan juga tidak dijadikan oleh Majelis Hakim dalam menyampaikan keputusannya. Adapun Indra Kens atau Indra Kesuma dinyatakan bersalah dan difonis penjara selama 10 tahun dalam sidang putusan di pengadilan negeri Tangerang. Selain hukuman penjara, Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk juga menyatakan Indra dikenakan denda sebesar 10 miliar rupiah. Sudah dibacakan keputusannya, Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk sudah dibayar 10 bulan ya. Kita untuk seluruh atap benda yang diakan setelah negara. Hal yang menarik disini adalah pendapat dari Hakim pertimbangannya adalah menyebutkan bahwa para korban yang dikasihkan sebagai pelaku 303. Hal yang sangat menarik sekali. Tapi di sisi lain adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan yang tercantum ya, yang kita sampaikan dalam satu pembelaan itu tidak dikesampingkan seluruhnya. Fakta-fakta persidangan yang kita sampaikan sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan hukum hakim. Pertama, tidak ada satu uang yang mengalir dari para korban ke rekening Indra. Itu pertama. Kedua, seluruh uang korban itu didepositkan ke rekening Dinomo. Keempat, dalam pembuktian yang kita ajukan terdapat akun link referralnya Indra Kusuma yang hanya isinya itu sebesar 3,5 miliar rupiah. 231 ribu USD. Dan kelima, tidak ada nama-nama korban itu yang menjadi referralnya Indra. Dalam persidangan kemarin, saya melihat di berbagai media bahwa yang pelaku trader, saya bilangnya pelaku trader bukan korban di sini, yang menyatakan bahwa termasuk tim kekuasa hukumnya Indra ini melakukan kebohongan dalam persidangan. Jangan lupa subscribe ya!